selamat menikmati 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 Tidak hanya dalam pengasuhan orang tua dalam keluarga, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar anak-anak. Baik itu tetangga di kampung, di sekolah, gereja, siapapun mereka yang lebih tua. Nah anak-anak, kita masuk dalam poin ketiga, yaitu sikap menghormati dan menghargai. Nah, seorang anak yang menaruh hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua dapat dilihat dari sikap dan tindakannya. Atau dapat dilihat dari sikap dan kurai lakunya, baik di rumah maupun di luar rumah. Sehingga ia disenangi atau disukai oleh orang lain atau oleh banyak orang. Anak-anak, contoh sikap menghormati dan menghargai itu seperti apa? Yang pertama, taat kepada perintah Tuhan. Lalu apa lagi? Santun. Apa lagi? Rendah hati. Suka cita. Nyailah berkorban dan lain sebagainya. Masih banyak lagi hal-hal atau sikap-sikap yang dapat dilakukan sebagai bukti bahwa kita menghargai atau menghormati orang tua. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya bahwa siapapun mereka yang umurnya lebih tua daripada anak-anak. Anak-anak harus menghormati dan menghargai. Baik itu orang tua kandung, atau orang tua angkat, kakek, nenek, om, tante, tetangga, atau guru di sekolah, pendeta, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Patutlah dihargai. Jadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang baik, adalah anak yang menghormati orang tua. Oke? Bisa dipahami? Anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugas bagi anak-anak hari ini adalah hafalkan ayat dalam Matius pasal 18 ayat 5. Oke? Oke, baik anak-anak. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri ketemuan kita pada saat ini, mari kita sama-sama mengucap subuh kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menuntun kita. Tuhan telah menyertai kita. Sehingga kita dapat belajar dengan baik. Oke? Dan Mr. James akan memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami. Tuhan telah menyertai kami. Sehingga kami dapat belajar dengan baik. Menghati kami Tuhan. Masa depan dan cita-cita kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, untuk semua keluarga kami, dan juga untuk semua guru-guru kami. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, ya Bapak. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan doa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah belajar bersama Mr. James. Tetap semangat, walaupun belajar dari rumah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton